Nah, atas hasil survei LSI ini, Novel Basudan kemudian menanggapi bahwa itu adalah salahnya Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Adara saudaraku sebangsa dan setanah air di manapun anda berada. Jumpa lagi dengan KB Nusantara, channel yang insya Allah selalu konsisten, selalu setia mengawal keutuhan NKRI dan mengawal Binnika Tunggal Lika. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, sehat waras, bergas, sugi beras, awak ke akas, sering keramas, dan seterusnya. Baik, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada berita yang cukup menarik ini terkait dengan KPK dan komentarnya Novel Basudan yang kontroversial dan mencengkelkan kalau menurut saya. Jadi begini, belum lama ini lembaga survei Indonesia atau LSI melakukan survei terhadap KPK. Dan hasilnya 51 persen publik atau orang yang disurvei menyatakan tidak puas terhadap kinerja KPK. Nah, atas hasil survei LSI ini, Novel Basudan kemudian menanggapi bahwa itu adalah salahnya Pak Jokowi. Coba, enggak bikin jengkel. Bikin jengkel kan? Iya. Oke, saya baca dulu saja ini beritanya ya, lengkapnya. Saya baca dari Republika. Respon survei LSI, Novel.2 akibat KPK dilemahkan. Jadi menurut Novel itu semua karena KPK dilemahkan. Siapa yang melemahkan? Pemerintah dalam kurung Presiden Jokowi. Survei LSI menyebut 51 responden tak puas dengan kinerja KPK. Oke, Republika belum lama ini. hari Senin, tanggal 8 Februari 2021. Jakarta, penyedik senior Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam kurung KPK, Novel Basudan mengaku tak heran dengan hasil survei LSI yang menyebut 51 persen publik dari kalangan pelaku usaha dan pemuka opini tidak puas dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Novel, hal tersebut imbas dari peleman lembaga antiraswa. Ketika KPK dilemahkan, pasti kinerja Pemberantasan Korupsi akan terganggu. Ketika kinerja KPK menurun dan praktik korupsi kian banyak, maka masyarakat akan semakin tidak puas dengan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Kata Novel dalam keterangannya pada hari Minggu, tanggal 27 Februari kemarin. Tapi yang perlu masyarakat tahu adalah, ini kata Novel, Pemberantasan Korupsi adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini, Presiden. Ketika untuk menurut saya, bukan karena KPK dilemahkan oleh pemerintah. Siapa yang melemahkan KPK? Kok bisa-bisanya dia mengatakan KPK dilemahkan oleh pemerintah? Gimana ini? Logikanya bagaimana ini? Kalau menurut saya, kenapa publik tidak puas dengan kinerja KPK? Kemudian, diantaranya adalah, salah satunya, karena ada orang-orang seperti Anda, Well Novel. Karena ada orang yang katanya penyidik senior di KPK yang bermental seperti Anda, suka menyalahkan orang lain, suka menyalahkan pihak lain. Pemerintah itu bertanggung jawab secara dalam konteks secara moral, kelembagaan. Tetapi secara teknis, baik buruknya kinerja KPK, ya ditentukan oleh orang-orang di dalam KPK itu sendiri. Kalau orangnya seperti Anda, salah satunya, sibuk nyinyir dengan kebijakan lembaga lain, mengkritisi lembaga lain, ya bagaimana pekerjaan sendiri menjadi terpengkelai. Contohnya yang paling baru, Anda nyinyirin lembaga kepolisian. Anda kan itu polisi, nabrak kelembaganya sendiri. Nyabrak pada si Krimah Bespolri dalam kasusnya Maher Tulepi yang meninggal dunia. Anda memocokkan polisi, mengatakan polisi keterlaluan, menyebut bahwa ini bukan hal sepele, karena polisi dianggap tidak benar dengan ustadz. Ini, Anda itu bukan penyidik, itu provokator. Anda provokator terhadap lembaga lain. Tidak, makanya karena sikap-sikap seperti ini, Anda sibuk ngerecokin lembaga lain, menyudutkan kepolisian. Jadinya tugas Anda sendiri tidak tertangani dengan baik, makanya kemudian publik tidak puas. Jadi diantarannya, gara-gara mental-mental sikap seperti Anda, vel. Paham? Jadi jangan menyalakan Presiden Jokowi lah. Bagaimana sih Anda ini? Aduh, 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 aduh. Selanjutkan ini. Menurut novel, sesungguhnya pemerintah bisa menggunakan organ apa saja untuk memberantas korupsi diantaranya KPK. Oleh karenanya, sambung novel, bila KPK dilemahkan, maka yang perlu diketahui adalah apa rencana pemerintah selanjutnya dalam memberantas korupsi. Sebanyak 51 persen publik dari kalangan pelanggu usaha dan pemuka opini tidak puas dengan kinerja KPK. Kepuasan terhadap kinerja KPK saat ini terbelah. Yang puas dengan kinerja KPK sekitar 48 persen. Yang tidak puas 51,1 persen. kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam konferensi PES dari pada hari minggu kemarin. Dalam survei LSI, kelompok akademisi lebih banyak menilai sangat puas dengan kinerja KPK. Begitu juga dengan kelompok zona Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Sementara itu, kelompok Ormas dan Media Masa, kemudian zona Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Timur kebanyakan menilai tidak puas atau sangat tidak puas dengan kinerja KPK. Ya tidak puas lah kalau model-modelnya kayak novel Basudar itu ya saya sendiri enggak puas lah, wagu gitu loh. Pekerjaan sendiri masih banyak menumpuk. Malah ngeracokin lembaga lain yang punya tugas tersendiri. Ini kan wagu, lucu gitu. Dan tidak baik di mata publik sama lembaga negara gitu loh. Sangat tidak profesional benar saya. Jadi itu ya intinya bahwa atas hasil survei LSI kayak lagi novel Basudar malah menyalahkan pihak lain. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan Jokowi. Dinilai sebagai melemahkan KPK. Dan itu dinilai tanggung jawabnya pemerintah. Begini Vail. Contoh lain ya. Ini analogi biar Anda paham. Di dalam menangani radikalisme, intoleransi, radikalisme, teorisme, anarkisme, dan seterusnya. Cara moral ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kepolisian. Secara moral, saya sebagai salah satu anak bangsa, sebagai salah satu warga masyarakat Indonesia, juga punya tanggung jawab. Bagaimana dengan kemampuan apapun yang saya miliki untuk ikut membantu pemerintah, membantu masyarakat, agar terhindar dari sikap-sikap intoleransi, radikalisme, terorisme, baik untuk saya sendiri ataupun untuk orang lain di sekitar saya, baik yang dekat maupun yang jauh. Tetapi, secara teknis, tanggung jawab menangani kasus-kasus intoleransi, radikalisme, terorisme, ini adalah tanggung jawabnya pihak kepolisian atau aparat berwenang yang lain. Bedakannya, tanggung jawab moral dan tanggung jawab teknis atau penindakan. Semua orang di negara ini yang mencintai tanah airnya punya tanggung jawab moral untuk ikut membantu pihak kepolisian di dalam menangani, mencegah, mengatasi intoleransi, radikalisme, terorisme. Tetapi secara teknis, apalagi khususnya penindakan hukum, adalah tanggung jawabnya aparat kepolisian. Begitu juga dalam hal korupsi. Secara moral, kita semuanya punya tanggung jawab. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya KPK, tapi warga negara keseluruhan punya tanggung jawab secara moral bagaimana mencegah agar tidak terjadi kasus-kasus korupsi. Bagaimana agar korupsi bisa ditekan. Tetapi secara teknis penindakan, itu adalah tanggung jawabnya KPK. Sebagai lembaga yang khusus dibuat oleh negara ini untuk mengatasi korupsi, untuk menindak para koruptor. Ketika masyarakat tidak puas atas kinerja KPK, ya tanggung jawabnya, KPK itu sendiri, kesalahan KPK. Jangan kemudian melembarkan kepada pihak lain. Begitu, bro. Jadilah kesatria. Kalau Anda tidak sanggup, merasa tidak kuat di KPK, ya mundur saja. Saya kira masih banyak putera-putera bangsa, adik-adik hukum yang punya kapasitas untuk duduk di KPK dan menggantikan Anda. Terima kasih. Kurulah lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ilah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.